Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 Pemirsa kembali menutup saluran siluman di Kelurahan Paswahan Dayu Kolot, Kabupaten Bandung. Penutupan saluran limba siluman tersebut dilakukan karena telah mencemari anak sungai Citarum. Masih adanya perusahaan nakal yang membuat saluran limba siluman dan dibuang ke sungai Cisuminte yang merupakan anak sungai Citarum. Membuat Satgas Citarum Harum Sektor 7 melakukan tindakan tegas dengan melakukan penutupan delapan saluran limba siluman. Dalam penutupan saluran limba siluman tersebut, Satgas Citarum Harum Sektor 7 menurunkan sekitar 100 personil. Sebelum penutupan Satgas Citarum Harum telah melakukan tes pH air dan didapati pH air yang langsung mengalir ke sungai Citarum. Dari anak sungai tersebut mencapai di angka 11. Delapan saluran limba siluman yang hari ini ditutup merupakan milik sejumlah perusahaan yang berada di sekitar Kelurahan Paswahan. Perbedaan warna air pun tampak terlihat jelas di aliran sungai Citarum. Air berwarna hitam, berbau serta menimbulkan busa yang mengalir dari sungai Cisuminta, mencemari aliran sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Menurut dan Sektor 7 Satgas Citarum Harum, Kolonel Infantri Purwadi, sebelum dilakukan penutupan paksa saluran limba siluman ini, beberapa hari lalu pihaknya sudah menghimbau pabrik-pabrik yang ada di sekitar saluran tersebut untuk tidak membuang limba secara langsung ke aliran sungai. Namun karena tidak adanya itikat baik untuk menggunakan IPAL, pihaknya terpaksa menutup delapan saluran siluman yang ada di dasar sungai tersebut. Kami melaksanakan penutupan saluran aliran sungai Cisuminta. Kenapa saya tutup hari ini? Saya sudah melaksanakan patroli malam oleh tanggal 25 September sampai dengan tanggal 3 September. Terlihat pada waktu malam, khususnya jam 9 ke atas, itu beberapa perusahaan membuang limba, yang PH-nya di atas 10. Jika juga kita tindak lanjutin pada siang harinya, masih nakal. Sebelumnya pada tahun lalu, Satgas Citarum Harum Sektor 7 sudah melakukan penutupan saluran limba siluman di lokasi yang sama.